Intro KBP Asyirudin Hasibuan dicopot dari Capatan Kabak Bin Ops Direkturat Narkoba Polda Sumut Sebagai buntut kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap mahasiswa Pencaputan itu langsung dilakukan oleh Capolda Sumatra Utara, Irjen Panca Putra pada Rabu 26 April 2023 Selain itu AKBP Asyirudin juga diberi sanksi penempatan khusus atau patsus di Propam Polda Sumut atas kasus tersebut Kabit Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan kini AKBP Asyirudin sudah ditahan Ia terbukti melanggar kode etik pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 Tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap pejabat Polri di dalam etika berkepribadian Dilarang melakukan tindakan kekerasan, berlaku kasar dan tidak patut AKBP Asyirudin dinyatakan bersalah karena membiarkan hingga mendukung anaknya melakukan tindakan kriminal Di sisi lain, Pol Da Sumut juga telah menetapkan anak AKBP Asyirudin Hasibuan Yakni Aditya Hasibuan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut Sebagai informasi, Aditya Hasibuan diduga melakukan penganiayaan secara sadis Terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada 21 dan 22 Desember 2022 lalu di Medan Video penganiayaan itu baru tersebar dan viral di media sosial pada selasa 25 April 2023 Direktur Reserse Kriminal Umum Pol Da Sumut Kompes Pol Sumaryono menjelaskan Penganiayaan ini terjadi akibat masalah perempuan Awalnya korban mengirim pesan kepada pelaku yang isinya menanyakan hubungan dengan perempuan berinisial D Namun ternyata Aditya tidak senang dengan pertanyaan Ken Kemudian pada 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 malam waktu Indonesia Barat Pelaku dan korban bertemu di SPBU di Jalan Ring Road Kota Medan Lalu pelaku memukul korban sebanyak 3 kali di bagian pelipis Tak cuma itu saja pelaku juga sempat menendang kaca spion mobil korban lalu kabur Pada 22 Desember 2022 sekitar pukul 2 lebih 30 waktu Indonesia Barat Korban mendatangi rumah pelaku bersama sejumlah temannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Namun malah terjadi perkelahian Dari video yang tersebar tampak Aditya membenturkan kepala Ken ke lantai berkali-kali hingga berdarah Aditya juga memukuli serta menginjak-injak Ken yang sudah tidak berdaya di lantai Pada saat perkelahian itu ayah pelaku yakni AKBP Asiruddin Hasibuan terlihat hanya menonton saja Bahkan Asiruddin menghalangi orang yang hendak melerai perkelahian mereka Terima kasih telah menonton!